Wah jauh berbeda ya Jadi jika ada pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi Dan terbukti bersalah maka ia dihukum gantung Geri banget guys ya hukum gantung loh Nah makanya agak-agak kurang ini ya guys ya Kurang greget kalau kita lihat di Indonesia hukumannya 4 tahun 20 tahun atau seumur hidup Tapi kalau di Malaysia hukum gantung Waduh Coba bayangkan jika hukum ini diterapkan di Indonesia Mungkin pejabat negara kita sudah habis kali ya Iya lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidupkan Allah SWT Salah dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya All right guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direkas oleh teman-teman sekalian Antara apa ya guys yang menarik Kalau yang saya pilih Yang menurut saya itu bagus untuk dipertontonkan ataupun di tonton bersama seperti itu Dan ini pasti ada pelajaran di dalamnya Karena kenapa? Karena disini ya guys ya Banyak istilahnya hal-hal yang sudah terjadi dan meresahkan kepada masyarakat Tentunya Hal yang paling dipercayai oleh masyarakat adalah hukuman kepada koruptor-koruptor Ataupun rasuah-rasuah yang ada di Malaysia maupun di Indonesia Nah pengen tau kan bagaimana istilahnya hukuman yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia Jom kita simak videonya Mana yang lebih baik ya guys ya Antara hukuman di Malaysia maupun di Indonesia Hukuman yang harus kita tiru supaya lebih sedikit lagi ya Istilahnya yang koruptor, yang rasuah, macam itu ya guys ya Jom kita simak videonya guys ini daripada channel Beda Gak Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe linknya di deskripsi Oke let's go Halo PD Kers Sudah rahasia umum Kalau Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga sekaligus rival yang kadang sengit Termasuk dalam hal pemberantasan korupsi Tentu tindakan dan aturan yang diterapkan juga berbeda Lalu bagaimanakah cara kedua negara ini mengatasinya? Mari kita simak perbedaan penjara dan hukum negara Indonesia versus Malaysia Mari kita bongkar Di Indonesia, lembaga yang menangani pelaku korupsi atau koruptor adalah Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK Sedangkan di Malaysia namanya SPRM atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Sebagai lembaga negara, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Berbeda dengan Malaysia, SPRM adalah sebuah agensi di bawah jabatan perdana menteri Tapi bukan berarti SPRM terletak di bawah jabatan perdana menteri Melainkan ia hanya sekedar terlibat dalam urusan kewenangan dan kaki tangan saja Faktanya, dalam menjalankan urusan harian, ia melaksanakan secara bebas dan terbatas oleh pegawai-pegawainya Di bawah pengawasan ketua pengarah tanpa ada pengaruh campur tangan dari pihak manapun Nah, Pedikers, sekarang mari kita lihat hukum dari kedua negara ini Berbicara tentang hukum, kedua negara ini sangat jauh berbeda penerapan hukum bagi para pelaku korupsi Di Indonesia, hukuman para koruptor ada di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri Atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara Atau perekonomian negara Dipidana penjara dengan penjara seumur hidup Atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama penjara 20 tahun Sedangkan di Malaysia, mulai mempunyai Undang-Undang tentang kasus korupsi sejak tahun 1961 Dah lama banget kan? Peraturan ini diberi nama Prevention of Corruption Act Tapi lebih parahnya lagi, di tahun 1997 diberlakukan peraturan baru yaitu Anti-Corruption Act Tujuannya supaya menguatkan hukum bagi para koruptor Jadi jika ada pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi dan terbukti bersalah maka ia dihukum gantung Teri banget guys ya hukum gantung loh Nah makanya agak-agak kurang ini ya guys ya Kurang greget kalau kita lihat di Indonesia hukumannya 4 tahun, 20 tahun, atau seumur hidup Tapi kalau di Malaysia hukum gantung Waduh Coba bayangkan jika hukum ini diterapkan di Indonesia Mungkin pejabat negara kita sudah habis kali ya Tapi Indonesia selalu memperkuat hukum dengan memberikan sanksi untuk pencuri uang negara Menurut pasal 5 undang-undang nomor 20 tahun 2001 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun Atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah Dan paling banyak 250 juta rupiah untuk setiap orang pelaku korupsi Dan pasal 6 undang-undang nomor 20 tahun 2001 Dimana pasal itu menyatakan dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara Dan denda pidana paling sedikit adalah 150 juta rupiah Dan paling banyak 750 juta rupiah untuk pelaku koruptor di Indonesia Tak cuma itu, dalam pasal 2 lebih menegaskan bahwa Dalam keadaan tertentu pidana akan dijatuhi hukuman mati Dirisnya masih banyak saja pelaku koruptor Mereka tak henti-hentinya dan takut akan hukum yang berlaku saat ini Sampai-sampai lembaga negara mahkamah agung atau yang dikenal MA juga turut Serta mengeluarkan peraturan tentang korupsi Yaitu PERMA atau peraturan mahkamah agung yang tertuan dalam peraturannya nomor 1 tahun 2020 PERMA ini berlaku untuk terdakwa korupsi Yang dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 undang-undang tipikor Prinsipnya terdakwa merugikan keuangan negara PERMA ini membagi 5 kategori Satu paling berat yaitu kerugian negara lebih dari 100 miliar rupiah Kategori berat yaitu kerugian negara 25 miliar hingga 100 miliar rupiah Kategori sedang yaitu kerugian negara 1 miliar hingga 25 miliar rupiah Kategori ringan yaitu kerugian negara 200 juta hingga 1 miliar rupiah Selain faktor uang negara yang dicuri Hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi si koruptor Ada 3 jenis kesalahan Yaitu kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi Kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa sedang Kesalahan rendah, dampak rendah, dan keuntungan terdakwa rendah Sementara untuk pidana hukum yang diterima berdasarkan simulasi hukuman PERMA 1 tahun 2020 ini adalah Penjara seumur hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun Terdakwa korupsi 100 miliar lebih Kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara Terdakwa korupsi 100 miliar lebih Kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa sedang Penjara 10 tahun hingga 13 tahun penjara Yakni terdakwa korupsi 25 miliar lebih Kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara Terdakwa korupsi 25 miliar hingga 100 miliar Kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi Sementara penjara 10 tahun hingga 13 tahun penjara Yakni terdakwa korupsi 25 miliar hingga 100 miliar Kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa sedang Terakhir penjara 8 hingga 10 tahun penjara Dimana terdakwa korupsi 25 miliar hingga 100 miliar Kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan Bagaimana Pedigers? Soal hukum di Indonesia begitu rumit dibandingkan Malaysia bukan? Di Malaysia hanya menerapkan hukuman gantung Tapi baru-baru ini, kasus korupsi di Malaysia tidak memberlakukan hukum ini Kepada Perdana Menterinya Najib Razak Keputusan Hakim Naslan menyatakan bahwa Najib Razak difonis bersalah Untuk kasus dakwa kekuasaan Dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit Atau sekitar 721,7 miliar rupiah Dan demikian pembahasan mengenai hukum di Indonesia versus Malaysia Lalu bagaimana dengan penjara bagi tindak pidana korupsi Indonesia versus Malaysia? Dari Indonesia, penjara bagi tahanan di Indonesia seringkali membuat kita geleng-geleng kepala Bahkan membuat keram bagi sebagian masyarakat di Indonesia Soalnya penjara bagi pelaku koruptor dan tahanan darah pidana lainnya sungguh jauh dari kata sengsara Penjara koruptor bagikan istana sedangkan napi lainnya hidup di sel yang kumuh Dengan alastika dan makanan seadanya Ya, kamar bagi pelaku koruptor Di dalam kamarnya terdapat berbagai barang-barang mewah mulai dari kasur, TV, kamar mandi mewah, sofa, alat olahraga, bahkan geja Sudah seharusnya penjara memberikan efek jerah, bukannya malah bikin betah Lalu mari kita melihat Malaysia Penjara koruptor Malaysia seperti saja dengan penjara lainnya Tak ada hal yang istimewa ataupun barang-barang mewah di balik jeruci besi Bahkan Malaysia sangat membenci pelaku korupsi di negaranya Lalu bagaimana dengan jumlah kasus korupsi di Indonesia dan Malaysia? Di Malaysia, kasus korupsi yang terakhir adalah kasus Najib Razak Sedangkan di Indonesia, menurut Lembaga Swadayang Masyarakat Indonesia Corruption Watch atau ICW Berilis laporan kasus korupsi semester 1 2021 Jika di tahun sebelumnya yakni sebesar 169 kasus Maka di tahun ini, khusus selama 6 bulan awal tahun 2021, tercatat 209 kasus Wah, jauh berbeda ya Gimana menurut kalian, Mary Gers? Alright guys, itulah perbedaan antara ya Hukuman bagi koruptor di Indonesia dan juga Malaysia guys ya Jadi kayaknya harus meniru juga di Malaysia ini Hukum mati udah langsung ya guys ya Nah, hukum gantung Hukum Tuhan berarti yang dipakai di Malaysia Good katanya, ini yang buat negara kita gak pernah bisa maju Karena ya cuman 4 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu ya guys ya Padahal korupsinya itu merugikan banget dari negara Dan tempatnya itu yang bikin kita itu kayak What? Bisa gitu gitu guys ya Padahal orang yang mencuri ayam saja Itu penjaranya kumuh ya guys ya Orang yang istilahnya cuman mencuri emas sedikit saja ya 10 juta, 20 juta Penjaranya udah kayak Apa ya guys ya Kumuh macam itu guys ya Tapi kalau di Indonesia, kalau koruptor itu Waduh, penjaranya itu komplit Fasilitasnya komplit macam itu ya guys ya Bisa berkeliaran juga ya guys ya Seperti Gayus Tambunan itu dulu ya kan Tidak bisa dipungkiri, temanlah nonton ya Allahuakbar Makasih infonya ya kan Kami masyarakat Indonesia bosan dengan pertanyaan SDM kita Sedangkan hukum-hukum di Indonesia belum benah betul sih guys ya Sebenarnya hukumnya aja di benahi ini Lebih ketat lagi mungkin bisa ya guys ya Untuk para koruptor itu ya guys ya Pencuri sandal saja hukumannya lebih keras daripada koruptor Iyalah digembukin dan lain sebagainya Korupsi ya malah senyum-senyum Peace gitu ya Allahuakbar Semoga ya keadilan itu bisa tercapai di negara kita ini guys ya Amin amin ya rabbalan amin Ya terima kasih guys ya Disini kita sudah menonton bagaimana istilahnya Perbedaan hukuman antara di Malaysia dan juga Indonesia ya guys ya Dan disini kita dapat melihat bagaimana hukum di Malaysia itu lebih baik daripada di Indonesia guys ya Soal korupsi-korupsinya gitu ya Nah gitu Oke itu dulu videonya guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada channel beda Enggak ya guys ya linknya di deskripsi Dan saya Wabed Udududri Apabila ada salah kata mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax